PEMBICARA 1 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 Karena kita tahu kan sebetulnya sebelum service itu kan sudah ada upaya untuk membentuk RKPT di banyak tempat. Sayangnya RKPT itu hanya baru terbentuk di beberapa provinsi tapi tingkat kota dan kabupaten belum berjalan. Kemudian apa sih sebenarnya elemen-elemen dari nanti masyarakat yang akan dibuatkan. Jadi sayang kalau kita tidak mendengarkan informasi yang awal itu sebelum kita memberikan reaksi. Sebetulnya perpres ini cukup menjanjikan, cukup operensif. Memang betul untuk mengatasi terorisme dan ekstrimisme tidak bisa negara ini sendirian. Harus melibatkan unsur-unsur masyarakat. Apalagi kemudian kalau kita tahu sistem pertahanan kita kan disebut dikenal sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi sistem pertahanan rakyat semesta kan TNI, kolori, dan rakyat dilibatkan. Masyarakat sebagai pendukung. Nah dalam terorisme memang slogan ini tidak dipakai. Karena dianggap itu adalah untuk mengatasi ancaman dari luar, pemerontakan, dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa terorisme dan ekstrimisme itu ancaman yang berbahaya bagi negara Indonesia, bagi kita semua. Karena itu memang perlulah memang dilibatkan semua elemen-elemen strategi dalam masyarakat untuk berusaha bagi mengatasi terorisme ini. Dan saya pikir lampiran dari perpes, kalau ada baca, kan kalau perpesnya kan hanya 4 halaman gitu ya. Tapi lampiran kan cukup berhasil itu. 100 lebih halaman ya, ada beberapa modul-modul yang bisa dilihat apa aja yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan itu ya saya bilang tadi, kalau secara konseptual, secara teoretik cukup menjanjikan. Tapi kan selalu pertanyaan kita adalah bagaimana mengatasi aplikasinya? Bagaimana dalam praktik dilapakannya? Karena memang selama ini dalam penanganan atau mengatasi terorisme kan problemnya itu adalah ketidakadaan dukungan dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sekadang-kadang memberi-merikatakan bahwa ini urusan kelonca kursa, ini urusan BPT, ini urusan Age 188. Padahal kalau kita lihat misalnya ini dalam masa pandemi ini, penangkapan terorisme di banyak tempat. Ini penangkapannya lihat aja di provinsi-provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. dan itu satu, yang kedua cukup mengharankan karena kebanyakan ditangkapkan ada jaringan dari jemaah islamnya jaringan yang selama ini cooling down karena sejak Osama bin Laden terkena Jakarawid terkena yang muncul kan ISIS khusus muncul banget, sementara beberapa jaringan jemaah islamnya kan kemudian ada yang tiarao ada yang kemudian malah menjadi berbalik pendukung pemerintah tapi misalkan senyap misalkan orang kita berpikir bahwa jaringan jemaah islamnya ini sudah habis lah tapi dalam satu setengah tahun kita bisa lihat bagaimana ternyata mereka masih aktif, silenced underground dan pengurapan ini kan membuktikan bahwa jemaah islamnya itu masih eksis dan terus menyebarkan pengaruh dan merekut orang dan kita belum tahu nih sekarang bagaimana jaringan dengan jaringan yang menjadi lawan ya dan tidak ada putih apa ISIS yang JAD dan berapa kelompoknya itu apa saya juga yakin mereka masih bergerak juga meskipun mereka mungkin sekarang sudah terpukul apalagi di di timur teka mereka sedang juga sedang apa sedang terdesak ya sudah hampir tapi pasti tetap mereka masih bergerak mereka tinggal nunggu momentumnya nah dari kalau kita lihat dari polanya penangkapan-penangkapan terduga terorisme ini boleh katakan ini semua inisiatif dari BMP dari atas gitu istilahnya ya jadi intelijen bermain membuka data membuat jaringan cek semua 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 potensi tentu saja dengan dengan segala macam macam cara terutama jaring apa karena kan mendidik tes terorisme itu tidak hanya melalui melalui internet karena mereka juga komunikasi melalui komunikasi yang lebih sulit lagi untuk dideteksi kan mereka mau bahaya juga bergerak juga gitu dan kemudian kalau kita lihat mereka yang tertangkap itu kan latar belakangnya sangat bervariasi tidak ada pola tunggal untuk rekrutnya kalau melalui internet kan orang bisa lihat bahwa siapa yang punya akses internet itu rata-rata kan adalah SMA misalnya tapi kalau yang rekrutan ini 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 pendidikannya bisa saja hanya ST dan sebagainya tapi itu tapi yang jelas adalah bahwa operator mereka masih bekerja masih bekerja nah memang betul kemudian dengan keluarnya kalau ke sini kewaspadaan dini harus dibangun dan masyarakat harus di awarekan tapi sekali lagi bahwa pemerintah daerah harus bangkit karena banyak pemerintah daerah hanya berdiam diri mereka anggap bahwa itu ah itu isu yang di sepusat dan sebagainya nah dengan premise itulah kemudian saya pikir ada sebuah strategi yang cukup pro-preensive tapi sekali lagi apakah ini kan baru premise ini baru berapa bulan ini baru Januari Januari ini sekarang baru ya sekarang Maret sampai sejauh mana persiapannya kadang-kadang memang kan dibagi tiga tuh ya soal apa kesiap-siagaan kontraradikalisasi deradikalisasi kemudian kebindahkan sampai hubungan kerja antar lembaga termasuk bisa sama dengan internasional itu ada ada step-stepnya makanya saya bilang tadi kalau ada wakil dari pemerintah itu jadi enak melihatnya sampai sejauh mana itu sudah mulai diritis waktu dua bulan ini kan memang ya masih terlalu dini juga tapi apakah pemerintah sudah melangkah karena kan memang kalau dari segi penindakan kita harus akui bahwa Indonesia ini salah satu the best lah di dunia gitu ya cukup-cukup cukup baik lah upaya-upaya penindakan tapi di sisi preventif kita masih masih ya masih masih tertinggal jauh lah gitu lah ya apalagi kalau bagi banyak pakar di luar negeri bahaya di Indonesia ini bukan ekstremisme berbasis kekerasan tapi ekstremisme dan danikalisme without eyelash itu jauh lebih jauh lebih berbahaya di kemudian hari to the future of Indonesia karena itu akan menciptakan polarisasi polarisasi segerisasi dan kebencian antar komunal kalau kalau terorisme terorisme betul memang efeknya tidak akan jelas orang mati pemerdah tapi banyak orang yang juga berpikir terasa bahwa akhir saya tidak akan menjalankan itu dan kemudian kedua adalah kontrafabletik tidak populer makanya kemudian kalau kelompok-kelompok ekstrem yang memilih menggunakan kekerasan itu jumlahnya menangkap selalu terbatas selalu terbatas tapi kelompok-kelompok ekstrem dalam pikiran dia tidak bermikir dengan kekerasan tapi dalam pikiran dan kemudian mencoba untuk menerapkan sedapat mungkin dalam lingkungan sosial ini itu jauh lebih banyak itulah mereka yang berada-berada di negeri di BUMN di pendidikan di karyawan-karyawan dan sebagainya dan satu cara berpikir mereka adalah mereka eksklusif dan mempentingkan kelompoknya selalu pilihannya adalah bagaimana kemudian membuat supaya kelompok mereka itu yang lebih mendapat kesempatan jadi akses-akses tertentu misalnya akses-akses tertentu jabatan-jabatan tertentu itu adalah tersebaran mereka karena strateginya memang jangkau-jangkau dan ini jauh lebih jauh lebih sulit dihadapi kita ekstremisme berbasis kekerasan karena itulah makanya seharusnya kita bicara ekstremisme bukan hanya ekstremisme tersekerasan tapi ekstremisme dan radikalisme dalam bentuk pikiran dan aksi dalam bentuk yang non-piral itu juga perlu diambil langkah-langkah bagaimana menanggung langinya dan pelibatan masyarakat ini menjadi penting untuk mengatasi itu memang kekhawatiran banyak juga padahal karena begini kadang-kadang ini kan pemerintah merebut orang kadang-kadang semperang serampangan kadang-kadang merebut orang yang justru pro terhadap ekstremisme itu seperti contoh bisa saya gak mencoba FKPT FKOP yang terbentuk di seluruh Indonesia dari asli pelitian 25% diisi oleh orang-orang yang justru berbentuk orang jadi kasus-kasus kerempuan beragama itu bukan menjadi lebih gampang tapi lebih rumit penolakan-penolakan misalnya di rumah Iba dan justru muncul dari beberapa anggota FKOP dan di FKOP kan sisi keputusannya bukan apa bukan apa terbanyak tapi ya apa ya usyawarah kalau satu menolak selesai sudah nah ini juga perlu dibikinkan ke depan nanti kalau kemudian nanti siapa yang mau direkrut untuk latihan ada beberapa latihan tuh muda guencer jurnalis segit-segit-segitnya tentu juga harus dipilih mereka-mereka yang memang apa memang betul-betul akan menjadi elemen yang akan membantu dan bukan elemen yang menjadi penghampat nah inilah tugas peminta daerah karena itulah dalam peranan dalam peranan ini ini kan belum banyak ini terlihat bagaimana melibatkan ke depan daerah dan jangan sampai bisa begini karena ini juga progres penanggaraan kita Anda ingat SKB 3 menurut tentang serahkan Wali Kota Pariaban menolak mengabat kembali ini usah apa-apa juga karena tidak ada sanksi yang bisa diberikan sanksi yang bisa diberikan adalah bahwa kemudian men-stop para anggaran 3 bulan hanya itu tapi apakah pemerintah tidak berarti mengambil biarkan aku tidak jadi korifikasi-korifikasi ini bisa patah nantinya kalau kemudian terjadi kembangkangan dari daerah dan daerah bahwa itu bukan daerah kemudian strategi yang selalu dibangun bisa baik ini dan yang yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana keuntungan dari kaum muda dari mahasiswa dan kemudian ini menjadi penting karena jarang kampanye-kampanye penyaran tentang kemikalisme terorisme itu berjalan efektif kemalaman pemuda dan mahasiswa jarang jarang apa pembagi-pembagi saudaya mau fokuskan pada itu walaupun saya tahu ada beberapa yang memang bekerja untuk itu ya tapi ini Indonesia itu besar populasi besar populasi kecil memang harus negara yang non-poporinya kalau LSN LSN kita-kita ini kan hanya mampu mendapatkan konstitusi kecil konstitusi kecil yang yang bermanfaat tapi kebanyakan juga masuk ke pinggiri ke pinggiran oleh orang pemerintah itu tapi langkah-langkah komprehensif ini memang tapi kekhawatiran-kekhawatiran misalnya ada kemungkinan akan ada konflik di masyarakat kemudian kedua penggunaan tadi terminologi yang tidak sama jadi apa sih sebetulnya yang disebut ekstrimisme radikal misalnya begini aja soal ATI sampai sekarang masih ada banyak orang yang menanggap menjalankan hajar ini kan tidak berguna rasa kok diharang ini kan sistem demokrasi orang dapat berbicara seks spesi bagi banyak orang apa 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 sih argumen apakah betul FPI misalnya ada hak-hak yang memang berbicara dengan jasad negara kita dan FPI kan juga orang bilang mungkin dalam beberapa tindakan dia menggunakan kekerasan yang terbatas demi terpailan misalnya ya menggunakan skriping melakukan perusakan yang paling kerasa adalah tapi kekerasan direpon FPI kan berbeda dibandingkan misalnya yang berbicara orang-orang berbicara juga ini kenapa nih argumen-argumen yang dibangun itu harus 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 betul-betul memang kemudian disosialisasikan dan perserakatan semuanya sama kalau saya percuma juga penguatan diahkar rumput penguatan masyarakat terminologi-triminologi itu berbeda tadi ada yang bilang tadi ekstremisme apa sih bayangan orang itu yang kalau ekstremisme dengan kekerasan memang gampang kan oh ini betul ini karena kan membunuh orang bom kebanjiwa baginya secacat itu gampang tapi kalau ekstremisme yang dalam bentuk tadi kekerasan kebatas apalagi tanpa kekerasan jauh lebih sulit dikartor dan masyarakat harus dibangun pemahaman nah inilah tugas-tugas kita bersama tapi sekali lagi bahwa progres nomor 7 tahun 2021 ini cukup propagensif cukup propagensif dan memang betul dalam mengatasi kekerasan tidak mungkin bekerja sendiri lagi di negara sendiri kan energi antar lokalga masih berkuali hubungan antar tembukat besar dengan tembukat daerah masih problematik nah sekarang ya memang masyarakat harus berlibatkan tapi bagaimana melibatkan masyarakat berdaya guna pengajaran itu menjadi kekerasan pertama karena begini ini kan mencontoh misalnya bagaimana ketika di tahun-tahun di kekenan 60-an mengatasi DTE ini ini kan melibatkan masyarakat bagaimana penting jadi bagaimana mengisolasi kelompok DTE ini dengan masyarakat kelompok tersektor kelompok ekstrim itu bisa berkembang kalau kemudian memang ruang sosialnya memberikan oksigen kepada mereka untuk berkembang karena itu memang jalan yang paling efektif adalah mengisilasi mereka memutus ruang oksigen dimana akan mereka menapas jadi segala akses mereka apalagi kemudian lakar-lakar mereka untuk mempengaruhi masyarakat memang harus dipotong diputus nah seperti kelompok ekstrim ini yang harus selain kemudian memang mengimbunkan mengimbunkan mendaya gunakan masyarakat seperti beribad aktif memerangi pikiran-pikiran dikari itu saja itu sebagai alat-alat karena seharusnya namanya waktu berita yang menulai itu berbicara terima kasih tahap penjelasan apa isi diri terima kasih oleh artikel ini kopangannya jangan terbiasa saya minta tolong diambilkan terima kasih undangannya apa namanya ad-republikan ad-republikan saya dapat informasi dari Gus Nuruzaman yang ikut di zoom sekitar 55 orang dan juga dari kepolisian selamat siang yang mau menurut lewat zoom terima kasih sudah join dan terima kasih sudah diundang saya menambahkan sedikit saja dari tadi yang secara komprehensif sudah disampaikan obet bang punak tadi saya mungkin sekitar 3 slide nanti mungkin setelah ini kita bisa tambahkan diskusi barang-barang serta hadir secara offline mungkin nanti ada masukan oke slide berikutnya mas ya begini saya langsung dari pendekatan yang saya sebut dengan pendekatan kuadran jadi perpres rampe atau pencegahan ekstremisme itu sebenarnya didesain untuk masyarakat dengan tipe ideologi seperti apa sih nah kami kebetulan dari Indonesia Interjan Institute pernah beberapa kali mengadakan fokus kriptosiasan dengan beberapa pakar dari UGM dari UI dari UNER dan juga dari UNPAD kita mencoba membuat semacam clustering ya semacam clustering tipologi karakteristik ideologi masyarakat Indonesia yang sebenarnya ini juga ongoing ongoing reset jadi bisa saja nanti salah akhirnya bisa saja nanti dievaluasi lagi kita langsung beri kita beri nomor mulai dari paling kiri sampai paling kanan kalau dulu di era waktu baru mungkin kita mengenal ekstrim kiri ekstrim kanan gitu ya nah ekstrim kiri atau yang kami beri nomor satu itu adalah kelompok masyarakat dengan ideologi yang kita sebut sebagai KGB komunisme gaya baru orang sering bilang tidak ada itu komunisme gaya baru mana mungkin mereka sudah lama hilang tapi dari investigasi kami ke beberapa wilayah ada masih ada kecil kecil cuma masih beraktifitas mereka-mereka yang kemudian memuji teori-teori Trotsky memuji gerakan anarkosindikalis memuji antifasis yang kemarin termasuk serangan-serangan terhadap ATM di Yogyakarta meledakkan bom kecil di ATM di dekat UNI di Yogyakarta itu bagian dari kelompok nomor satu itu ekstrim kiri paling kiri nomor satu kemudian yang nomor dua itu sering kita sebut sebagai yang lagi ngetrend sekarang mungkin kami sebutnya social justice warrior SJW mungkin barangkali ada teman-teman di sini aktivis masuk di kalangan nomor dua itu mungkin jadi orang yang selalu mempertanyakan kebijakan ya gak apa-apa bagus kritis artinya pemerintah bikin ini mereka gimana nih vaksinasi gak bener dan seterusnya itu kami masukkan di kelompok di nomor dua aktivisme anti-fasis anti-negara dalam kontes aktivisme sosial SJW kemudian yang nomor tiga itu adalah kelompok nasionalis sekulen barangkali ini adalah jumlah populasi terbanyak masyarakat Indonesia kalau dilihat dari hasil penolongan pemilu kalau representasi partai politiknya ya PDIP Gerigra Golkar itu nomor tiga itu kemudian nomor empat itu adalah kelompok-kelompok yang kami sebut dengan kelompok Islam liberal jumlah Islam liberal ini gak begitu besar tapi secara wacana mereka bisa saja mem-break through sesuatu dominan gitu contoh dulu ada misalnya kelompok hutan kayu saya gak tau sekarang masih aktif atau gak mestinya masih kemudian ada dulu sebelum mulil bicara soal art hikam taksir hikam dulu sering bikin narasi-narasi kontroversial teman-teman yang memuja Amina Wadud misalnya seorang feminis dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja wanita menjadi imam khutbah jubat itu bagi kami masuk di kelompok nomor empat ya kelompok Islam liberal kelompok yang memuja rasionalisasi akhidah rasionalisasi akal mungkin teman-teman UIN banyak nih biasanya kemudian yang nomor lima ini Nahdiyin nomor lima ini Nahdiyin komunitas Islam tradisional populasi terbanyak kedua setelah nomor tiga ya Nahdiyin ya jelas lah tidak perlu kita definisikan Islam tradisional MU rata-rata basisnya Jawa Tengah Jawa Barat sebagian Jawa Barat kemudian Jawa Timur hampir seluruh Indonesia jumlahnya juga besar tiga dan lima itu kemudian yang keenam ini adalah kelompok Islam moderat non-tradisionalis ya jadi kita disitu misalnya ada Muhammadiyah saya lupa saya lupa saya lupa sendiri Al-Irsyad saya berbeda jadi yang tambah di sini kan kemudian Neo Masyumi itu di nomor enam kemudian yang nomor tujuh itu kelompok-kelompok Islam transnasionalis jadi misalnya saya taruh disitu kami taruh disitu BKS kami masukkan disitu kemudian ada Nidaya Pulau walaupun ini orang selama di Indonesia tapi kami lihat ada unsur tarasi transnasionalisme Islam dan ada BDI ada warga Islam yang kemudian nomor delapan ini Islamisme politik yang sudah main politik praktis politik politik jalanan BDI BDI yang akan berikan nomor delapan HTI terakhir gerakan 212 HTI bisa terakhir gerakan 212 lalu yang nomor sembilan inilah yang disebut dengan kelompok ekstrim paling kanan ini ekstrim heroism di antri dan di antri di antri di antri di antri di antri mengampekan penangkap di seluruh tempat di Indonesia dalam 2-3 minggu terakhir itu di antri nomor 9. Pertanyaannya sekarang, kembali ke pertanyaannya kuadran dari perpreskan PE itu menyasar nomor 8 benar-benar kalau dia menyasar nomor 9 karena pernah saya diskusi dengan Pak Boy Raffi Amart bahwa pres ini berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme jadi ini kalau dibaca lengkap berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme artinya, kalau tidak mengarah kekerasan tidak mengarah keterorisme bukan termasuk dari protres ini bukan termasuk cakupan dari protres ini otomatis kalau kita baca jurnalnya, maka tabiatnya adalah nomor 9 protres ini untuk mencegah terjadinya nomor 9 kusing kalau kebetulan yang dicegah itu nomor 9 maka yang harus dilibatkan menurut keori muadran ini adalah protres terkekat 7 dan 8 boleh melibatkan kuasa 3 silahkan melibatkan kuasa 4 oke tetapi kalau tidak melibatkan 7 dan 8 anak tangga menuju terorisme ekstrimnya tak kakak jadi kita ibarat kata secara sederhananya kalau ada orang benar-benar di RT 9 jangan kemudian lari ke RT 3 untuk nyari penengah ketertan tangganya dulu RT 8 dan RT 7 nah masalahnya adalah rang PE ini dia menyasal ini gak? melibatkan nomor 7 dan nomor 8 atau tidak? ini nanti-nanti yang menjadi pertanyaan bisa ke kalian bersama yang sampai hari ini kita juga belum tahu kalau yang proses sekarang BNPT disana mereka melapas itu melibatkan kemalah nomor 3 nomor 6 jadi nomor 3 dan nomor 4 dia memberitahu nomor 9 nomor 4 kan memang jauh ketika masuk kemalah begitu dilihat pembicaranya emangnya ada tahu tentang Salafi Jihadismo emangnya ada tahu tentang Tafsir Albana emangnya ada tahu tentang Sayyid Udud yang masuk di lombin karena mereka dari kelompok 3 dan 4 bicara tentang liberal bicara tentang toleransi bicara tentang demokrasi gak masuk nah sementara kelompok nomor 7 dan 6 biasanya mereka jauh-jauh dari nomor 9 jauh-jauh dengan narasi bahwa gak ada terrorism terrorism ini rekayasa intelijim rekayasa siyah dan rekayasa musad mereka di ini problemnya jadi 6 7 8 maka-maka kalau bisa bilang ini rekayasa mereka gak mau ini nah ini tantangan bagi BNPT bagi pemerintah untuk bisa melibatkan teman-teman di 67 telakang rame-rame merayak nomor 9 dan berlokat gitu supaya kemudian menghilang dari kuadran 9 mereka secara pertama berpindah dan berpindah suka-suka nanti bisa terpindah di luar rame-rame seperti ini nah perhacalannya kan belum seperti itu lanjut slide berikutnya nah ini kalau kemudian narasinya adalah nakpe untuk menjegah terrorism maka propres itu sangat berkenangan dengan strategi terrorist yang ini sambil contoh misalnya yang pertama terrorist itu bergerak selalu tidak mungkin terrorist itu keluar rumahnya kemudian bawa pedang saya terrorist bawa jubah awas aku bawa nggak mungkin mereka pasti undercover mereka pasti menyembunyikan kepercayaan dan menyembunyikan sejantanya dengan kubi lawana 13 tahun 14 tahun sembunyi di lapung dia sama sekali tidak terpatu sebagai terrorist dianggapnya seperti perdagang bebek sehingga tetanggan tidak sejar itu berpenampilan normal tidak cingkrang tidak pakai gamis dan mencet rambut gimana dengan rang PE yang mengatakan pencegahan ekstrim berbasis keterasa mengarah kepada terorisme teroris kalau di tempat biasa mereka akan menyamar sebaik-baiknya sedari mana orang normal seperti yang ditangkap di yang lalu di Surabaya maka URT penyaraan yang ditangkap berdasarkan rendang-rendang terorisme bukan berdasarkan operasi ini ini tantangan karena itu pertanyaan sebenarnya untuk pemerintah rang PE ini saran buat NJD yang berikutnya dihenjurkan PNTT rang PE ini untuk kontra teror atau rang PE ini untuk kontra mod political organization rang PE ini untuk HTI FTI 212 atau JAD segerananya rang PE ini untuk mencegah adanya ekstremisme seperti yang dibanyakan demonstrasi pakegionis kemudian lempar-lepar bawah atau mencegah kompor teror seperti Neojiri SIDAP polisis itu ya terbuka saja menurut saya kalau memang tujuannya yang kedua satu yang ada masyarakat tujuannya mencegah mock political organization dalam kuadran saya tadi mencegah nomor 8 bukan mencegah nomor 9 ini yang masih menjadi rancu karena lagi-lagi semua isi dalam kontes mencegah kontes itu bertentangan dengan strategi kira-kira sangat susah dengan operasi kita bisa tahu di satu masjid ini orang-orang kira-kira segera karena dia pasti berpula-pula bukan semaksimah mungkin tidak boleh tahu kalau dia tidak itu yang mereka lakukan selama ini dan kenapa saya berburu tapi akhir pemimpinan ini tapi secara lagi intelligent teman-teman intelligent masuk ke jaringan mereka pakai sigim menghack hands-on mereka jadi tidak mendasarkan dari laporan masyarakat jarang sekali mendasarkan dari laporan masyarakat lanjut terakhir nah karena ini sudah disesahkan kita lindungi marwah dari Bapak Presiden yang sudah terkenangan walaupun sebenarnya ini adalah pekerjaannya BPP Bersama Internasional BNPP namanya Pak Antiga Desna Yudanto dari BNPP jadi saya kira kita tetap harus menindungi marah Presiden maka usulah kami implementasi idealnya dilakukan pertama ini libarkan influencer kewangan 7 dan 8 jadi libarkan teman-teman Muhammadiyah libarkan teman-teman BKS libarkan teman-teman X-HTI X-HPI untuk membeli ke penjara sama-sama dengan pemerintah lihat nih teman-teman ini ini teman-teman ini JAD ayo tolong sebutkan sehingga mereka nggak bisa mengelak ayo-ayo 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 jadi anggota BNPP diajak ke penjara ketemu Aman Abdul Rahman bayangkan kalau misalnya Alibur Ustaz Didayat dari BKS face-to-face dengan Aman Abdul Rahman live di Zoom buat Indonesia tapi yang terjadi hari ini adalah mereka selalu menanyai tidak terjadi tidak terjadi selalu diajak tidak mau tidak mau menyakal jauh-jauh karena hasilnya adalah jangan sampai dekat-dekat nanti itu gaunya gitu kan harus dibalik itu apa yang mereka jangan menggerakkan teman-teman terlalu banyak di kelompok isi selalu diberap kelompok sekuler karena begitu masuk akan tertolak karena hasilnya sudah berbeda bayangkan orang yang membolehkan 12 juta oleh wanita menceramai teroris yang dalam dalam bisnis dia adalah jika sesuatu yang itu anggap sama sekali bukan inline ga bisa masuk bahas misalnya ga bisa masuk kemudian yang kedua akutab unit sedata sensitif ingat dengan perpres ini nanti ada kerjasama internasional LSM-LSM masing boleh masuk ke Indonesia artinya apa LSM dari Amerika serikat misalnya dia bisa masuk berdasarkan regulasi perpres ini bekerja dengan LSM lokal mereka bisa bikin penyataan jalan-jalan masjid jadi nanti sekali enter masjid di sekitar jalan guntur ini kelihatan masjid ini PR juga dari aplikasi perpres ini kemudian yang terakhir adalah sinergisitas data lintas instansi selama ini pencegahan deralisme itu sering terbentur di nomor tiga ini tidak ada lintas instansi satu institusi instansi teman-teman dibangin datang-data itu kesulitan mengakses data teman-teman di 38 teman-teman terlalu kuat karena itu perlu diusulkan di sekretariat bersama ada semacam bank data nanti yang boleh mengakses tentu level of clearance-nya harus tinggi caranya kita jual jadi data dari lapangan itu dimasukkan ke satu bank data bisa dibangkat bersama tapi yang boleh mengakses level of clearance-nya tinggi tadi saya contohkan bintang dua irjen irjen atau maizjen sehingga nanti di lapangan ini tidak offline-nya data bayangkan satu operasi pinombala yang bergerak ada bank bank 88 ada bank 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 datanya mirip semua masuk presiden hampir sama semua bedanya kita banyak padahal mereka punya dana masing-masing bank punya dana sendiri dana sendiri bayangkan dana sendiri sama masing-masing kan ini yang disebut dengan wasting of time or wasting of resources gitu jadi saya kira mumpung agar ini bisa menambahkan nanti mereka memperbaiki semoga para peserta ada juga yang nanti mungkin dari pemerintah atau dari institusi kepolisian bisa memberikan makanan ini membawa masukan kami dalam peron-peron lain terima kasih atau masing-masing yang kita lanjutkan di kurang jenis saya menempatkan urutan 37 dunia dan urutan 4 di Asia Pasifik setelah Filipina Thailand dan Myanmar ini baru dihidupan 2020 jadi kita masuk negara Indonesia terpengaruh terhadap orang mau investasi mau menanamkan modal Indonesia saja yang melihat ini jadi ini sangat berpengaruh data lain jahat tahun 2000 hingga 2018 lebih dari 1800 orang itu diproses hukum karena terorisme lebih dari 1800 orang jahat tahun 2000 hingga 2018 ini atau berkasnya ada dokumennya di pengadilan dan bisa dilihat sidangnya jadi terorisme itu bukan BKS ada sidangnya ada orang yang ada pedananya pada tahun 2004 hingga tahun 2021 per Maret hingga 3 hari yang lalu saya cakap ada 1149 narapi dan terorisme yang sudah bebas ini baru data 3 hari yang lalu dan sayangnya dari 1149 itu ada 70 orang yang kembali melakukan aksi teror pada pada tahun 2020 total ada 228 orang ditangkap kasus terorisme setahun yang terakhir kalau kita melihat penelitian yang lebih jauh CIA menyatakan ada 846 BMI yang menjadi anggota ISIS di Timor Tengah ini fakta semua Kementerian Hukum dan HAM menyatakan ada 1276 BMI X ISIS berada di pemenanggungan ini penyataan dari Menteri dan yang terakhir adalah korin menyatakan ada 6000 anggota CIA di Indonesia dan kemarin awal Maret ada 22 orang teroris jaringan Neo CIA di Jakarta Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang ditangkap sekitar seminggu yang baru jadi kalau dikatakan Oh CIA bangkit lagi sebenarnya tidak CIA bukan tidur atau tidak dia selalu konservidasi dia mencari momentum mereka bahkan punya bisnis kelapa sawit mereka punya kota amal ketika mereka sekarang sudah kuat mereka belum melakukan aksi jadi ini fakta ini data yang langsung menegasikan bahwa orang mengatakan terorisme itu rekayasa next akar dari terorisme karena ada proses radikalisasi saya melihat ada 4 tempat yang bisa dijadikan proses radikalisasi yang pertama yang paling bebas itu adalah media sosial banyak sekali saya mewawancarai beberapa pelaku teror terutama pelaku teror yang masih remaja saya mewawancarai saya tanya mendapatkan pertama kali itu dia nanti mengatakan dari intangat yang kedua adalah pelaku radikalisasi ada di tempat kerja dan takkan kapus ada ada juga di kolom-kolom eksklusif kolom-kolom tertentu yang tertutup ada juga yang keluarga mau bukti kasus ada di Surabaya Bon Gereja Surabaya kemudian 3-4 3-4 itu kemudian kasus berusaha maklir kato juga keluarga sel-sel keluarga ini berbahaya sekali dan tempat umum radikalisasi ini juga ada tempat umum ini cukup berbahaya next nah fenomen radikalisasi itu tidak ada batasan penjijikan menurut dari pahlawan yang menajarkan sampai yang menurut sama S2 juga ada terjadi pada ekonomi kelas bawah hingga atas ada yang direktor salah satu organisasi gabung ke Surabaya juga ada level direktor radikalisasi dilakukan sejak mulai dari pahlawan hingga perguruan tinggi ada dan sudah mulai masuk pada hukum TNI Polri ASN BUMN dan perusahaan selastar berikutannya banyak tersebar bisa dicari dengan mudah dan radikalisme ini radikalisasi ini semakin mudah karena adanya internet sangat mudah sekali menyebarkan konteks next nah di era 4.0 ini ideologi ideologi asing ideologi radikal itu menyebar mempengaruhi dengan cepat dan tanpa batas sangat cepat sekali perkataan pimpinan ISIS di timur tengah kepada kelompok yang ITG poso hanya dengan menggunakan internet sangat cepat sekali sangat mudah kemudian kelompok-kelompok transnasional juga mudah sekali melakukan dotinasi dengan cepat dan sekarang tanpa tatap muka ini berbeda dulu kelompok-kelompok CI ketika melakukan ideologi mendotinasi itu tatap muka bertemu satu orang itu dengan kelompok yang lebih kecil eksklusif ketika ISIS mulai masuk Indonesia menyebarkan koden di internet orang membaca-baca dia tertarik melakukan bom ada melakukan seperti itu kemudian referensi-referensi itu melakukan kerja kejahatan melakukan tindakan teror itu banyak sekali kalau mau mendownload bagaimana cara membuat bom itu sangat gampang sangat gampang nah tahapannya memang ketika orang menjadi teror itu ketika biasanya dia intoleran tidak mau menerima perbedaan dia radikal ekstrim kemudian dia melakukan teror itu tahapnya tiba nah genomenanya sekarang adalah menyasar generasi muda umur 17-24 tahun itu banyak persenapan lain sangat tepat kemudian didominasi muda teror dan sel-sel keluarga kenapa ini mendominasi karena yang kelompok-kelompok itu sudah mudah ditangkap mudah dicek dia komunikasi pakai WA dia komunikasi dia ada reaksi keuangan tapi kalau lone wolf dia mikir sendiri merencanakan sendiri berbuat sendiri sel keluarga juga seperti itu dan resolo deteksi next ini berita-berita jadi ada yang di WMN ini ada yang dulu tahun 2010 ada jempolan IPDN ada poluan ada yang pejabat Dewi Batang ini Pak yang bisa dulu nyatakan 3 persen anggota TNI termakan radikalisme ini ekskogawik depan keuangan ada polisi yang kemudian bergabung dengan ISIS di Suria jadi ini bisa terpapar pada orang-orang yang harusnya tebal anggota polisi yang dididik bulan-bulan kemudian bisa masuk poluan juga bisa masuk orang di depan keuangan juga bisa masuk eksen orang PUMN jadi apalagi masyarakat biasa yang mungkin tidak 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 dididik seperti itu next ini fenomenanya sudah mulai remaja-remaja terpapar bahkan buku pra-esdera di ajarkan radikalisme ada mengajarnya mulai tidak mau merawat bendera merawat nasionalisme jadi ini sangat memperhatikan dalam aktivitas-aktivitas mereka diajak ketika pawe dan lain-lain jadi usia taut hingga bergubah tinggi ada medianya ketika mereka diadikalisme next nah ini salah pemerintah sebaiknya dan saya melihat bahwa radikal PEI ini fokus pada pencegahan supaya tidak terpapar jadi bukan mencegah orang melakukan asli teor enggak tapi pencegahan supaya orang tidak terpapar dan saya setakat jika pemerintah menguatkan ini fokus pada pencegahan kemudian perlu juga penguatkan nasionalisme ini sebenarnya menjadi kritik bagi pemerintah juga kenapa anak-anak muda banyak yang tidak tertarik dengan Bancasila kenapa tidak tertarik dengan nasionalisme dia lebih tertarik dengan ajaran lain ini kan harusnya menjadi otokritik bagi kita jangan-jangan cara mengajarkan nya enggak tepat sekarang coba cek pada anak-anak muda kalau kita punya adik-adik lebih tertarik mana mereka melihat website-nya pemerintah website-nya BPI dibanding website-nya ISIS coba ditanya website-nya mereka yang menjalankan penyaksirah atau website-nya cara perakibu misalnya itu kan lebih menarik mengajarkan seperti ini ini jadi kritik kita bagaimana menyajikan nasionalisme menyajikan kebijakan dan lebih menarik nah pengelolaan nilai budaya juga penting karena biasanya kelompok-kelompok ekstrim kelompok radikal ini dia akan merokakan budaya masyarakat harus berada juga sedemuan dalam kecegahan karena yang bisa mendeteksi pertama kali dan mengetahui pertama kali sebenarnya dalam masyarakat atau keluarga makanya dalam terakhir memberikan saran penguatan ke dalam keluarga penguatan kemampuan mendeteksi diri masyarakat jangan sampai ketika ada kasus teror ketaget-taget wah orangnya baik biasanya baik orangnya bebek saja disini rukun padahal yang bisa mendeteksi pertama kali adalah keluarga kemudian tetangga terdekat next ini ulang ideal jadi ada pencegahan pencegahan itu adalah masyarakat bahkan kalau bisa ormas dilibatkan usul akor yang lain usul pemerintah dari di garis depan dengan stakeholder-nya BNPT kalau untuk penegakan hukum Polri kita tidak disaksikan lagi termasuk yang terbaik termasuk dalam penindakan Polri ke-188 itu yang terbaik bahkan nanti ketika ada pelibatan TNI dalam termasuk terorisme mungkin untuk Papua untuk Poso untuk BIM kita tidak perlu ragukan itu contoh kerjasama TNI-Polri di Pinombara itu sangat baik jadi kita tidak perlu meragukan kerjasama atas institusi dalam bidang penindakan dan negara hukum itu sudah isu yang sudah selesai kita yakin itu pemulihan itu penting diradikalisasi oleh BNPT itu harus bekerjasama dengan North Street Accord karena kalau orang sudah radikal dia akan menganggap masyarakat sebagai musuh dia tidak mau mendengar saya setuju dengan kuadra yang Mas Diwan tadi melibatkan yang terdekat jadi pelibatan North Street Accord pelibatan masyarakat untuk melakukan deradikalisasi next nah isu ini penting kolaborasi karena pemerintah tidak mungkin sendiri Poli tidak mungkin sendiri BNPT tidak mungkin sendiri tapi melibatkan masyarakat makanya ketika dalam kolaborasi perjelas itu foksi masing-masing entitas jangan sampai kebangkini kemudian perlu selengkuk ke regional dan global karena terorisme itu pasti isunya isu-isu global maksimalkan peran masyarakat kemudian kerjasama dengan ormas keagama dan ini perlu karena isu itu selalu berseperangan next tujuh harus aplikatif jadi maksudnya bisa diterapkan jangan sampai ini menjadi masalah baru tapi saya yakin ketika saya membacaran P ini sebenarnya ini cukup efektif jika diterapkan untuk mencegah terjadinya radikalisasi di masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekuat mungkin benar pencegahan secara kolaboratif ini yang dibatkan formas keagama dan lainnya setelah masyarakat ini kuncinya ketika nanti radikalisasi ini dicegah di masyarakat next teman-teman sekalian yang pertama saya ingin menyapa yang terhormat Bang Coki Bang Bonar Tigor naipo secara yang lain di forum yang hari ini kemudian yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing saya pribadi terutama saya akan berbicara sedikit mengenai penanganan radikalisme dan ekstremisme catatan kecil setelah Profes Ranpe kita tahu kalau kita bicara soal Ranpe tentu saya sepakat dengan para pembicara sebelum-sebelumnya jelas ya di judulnya saja Ranpe itu soal pencegahan bukan soal misalnya peninggakan hukum atau isu-isu yang lebih bersifat pendekatan juridik proses of law tapi lebih banyak ke persoalan pencegahan maka dalam perspektif saya perspektif subjektif saya menurut saya memang yang seharusnya menjadi persoalan utama yang harus di handle oleh pemerintah adalah soal penanganan secara umum terutama pada apa namanya karena ini penjagaan maka titik kritisnya sesungguhnya pada bagaimana pemerintah bisa membangun keseimbangan antara penanganan radikalisme dan ekstremisme kerasan dengan demokrasi dan hak asasi manusia jadi kalau kita bicara pro kontra yang berkaitan dengan Ranpe terutama di luar teman-teman yang bergerak organisasi masyarakat sipil dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak di isu radicalisme SVI BPI kontra itu termasuk mas-mas kalau kita cek misalnya ada penolakan agak keras misik pun subjektif personal individual ya dari sekretaris umum PP Muhammadiyah misalnya dalam sebuah tulisan di Republika jadi kontra terhadap Ranpe itu kalau saya cermati sejauh ini itu lebih banyak titik berangkatnya sesungguhnya bagaimana negara mestinya menjaga keseimbangan antara penanganan radikalisme ekstremisme dengan demokrasi dan hak asasi manusia harus lebih dahulu dipahami persoalan kolektif kita Coki tadi barangkali sudah memberikan perspektif agak makro tentang bagaimana persoalan radikalisme intoleransi dan seterusnya seterusnya tapi yang berkaitan dengan data spesifik mengenai intoleransi dan kebiasaan beragama berkeyakinan kemudian berkaitan dengan nanti juga radikalisme itu sesungguhnya ada tujuh persoalan utama yang bisa kita pilih ke dalam dua lapis ada lapis negara ada lapis masyarakat state layer dan state layer di state layer itu ada persoalan legal framework ada persoalan kapasitas separat ada persoalan penegakan hukum jadi ini isu-isu yang harus di handle secara langsung oleh negara kalau kita bicara soal misalnya fenomena pengerasan atau yang dalam term kita selama ini adalah misalnya radikalisme atau penguatan identitas itu ada juga pengaruh dari lemahnya penegakan hukum misalnya dalam doktrin hak asasi manusia itu ada ajaran yang berbunyi impunitas ketiadaan penegakan hukum yang adil itu pasti akan mengundang kejahatan lain serupa yang lebih besar jadi penegakan hukum secara presisi kapasitas aparat untuk melakukan penegakan hukum kemudian kerangka legal yang bisa digunakan oleh aparat untuk melakukan penegakan hukum itu sebenarnya tiga isu kunci yang harus di handle oleh pemerintah maka paskaran PE seungguhnya ajakan banyak orang untuk misalnya saya gunakan perspektif beberapa teman tentang ajakan atau sinkronisasi misalnya itu sebenarnya upaya untuk mengatasi problem kolektif di ranah negara tapi jangan lupa di ranah masyarakat ada persoalan 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 kunci juga kalau kita baca data KBB dari data longitudinal kami sejak tahun 2007 sebenarnya yang prominent yang mengemuka menonjol itu ada empat persoalan utama yang pertama adalah persoalan minimnya perjumpaan atau segregasi ini harus diatasi juga kalau kita bicara soal pencegahan maka kita harus persempit ruang-ruang segregasi sehingga kita harus memperbanyak ruang-ruang perjumpaan yang kedua persoalan iliterasi persoalan ketidaktahuan ketidakpahaman terutama lintas identitas kalau kita bicara siswa kalau kita bicara bicara apa pembelajar di perguruan tinggi mahasiswa gitu ya kita barangkali kalau bicara mengenai pencegahan tidak melulu cukup apa yang digariskan oleh ranpe tapi juga harus menyentuh pada ruang-ruang iliterasi lintas identitas sehingga dengan literasi yang baik dan perjumpaan yang semakin intensif harapannya kita semua bisa menyaksikan anak-anak bangsa ini semakin tipis derajat kecemasan terhadap yang lain terhadap identitas yang berbeda kekhawatiran dan ketakutannya sehingga mereka tidak sedikit-sedikit bisa di provokasi untuk melakukan denial penyangkalan atau bahkan dalam bentuk yang sangat terbuka kadang pembubaran penyegelan dan seterusnya atas aktivitas kelompok agama yang berbeda yang biasanya dengan mudah dilabeli sebagai misalnya kristenisasi dan yang lain-lain karena persis seperti seperti keyakinan kami selama ini tidak ada terorisme yang datang ujuk-ujuk tiba-tiba pasti ekstremisme kekerasan itu dimulai dari sikap intoleransi yang lain adalah persoalan konservatisme keagamaan ini menurut saya harus di handle RENPE tampaknya berusaha untuk bekerja keras mengatasi persoalan ini jadi di masa lalu kita memang sudah menyaksikan dengan sangat terbuka bahwa kebindekaan itu adalah ruang bagi semua untuk semua jadi belakangan terutama dalam satu setengah dekade terakhir itu ada penguatan konservatisme dimana ruang-ruang bagi yang lain itu di tutup hanya karena mereka mengabsolutisasi memutlak kebenaran apa yang diakini oleh satu kelompok orang terutama kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas yang lain adalah peningkatan kapasitas koersi varga dalam teori tentu kita tahu bahwa satu-satunya institusi yang boleh menggunakan alat koersi adalah negara meskipun demokrasi membatasi penggunaan kekuatan atau yang sering disebut sebagai excluding the use of force sehingga ada batasan-batasan yang bisa diterapkan tetapi secara koersi itu hanya boleh dilakukan oleh negara dalam perangkat negara hukum tetapi belakangan kita menyaksikan orang per orang dengan mudah melakukan tindakan koersif hanya atas dasar ketidaksetujuan ketika orang tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah misalnya mereka cukup datang ke toko digital printing ke fotokopian kemudian mereka cetak banner atau bikin flyer gitu tulisannya gereja ini disegel yang itu barangkali sulit kita temukan bahkan dalam situasi negara kita pada masalah otoriter sekalipun jadi kapasitas koersif yang meningkat itu tampaknya juga akan di handle oleh RANPE ini kalau kita bicara soal pendekatan komprehensif untuk penanganan isu radikalisme ekstremisme kekerasan sebenarnya yang paling diputuhkan oleh kita semua adalah pendekatan yang komprehensif jadi bukan di ujung hanya persoalan terorisme itu jelas bukan concern utama RANPE pendekatan komprehensif itu meliputi pendekatan struktural dan penguatan basis sosial masih berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan pendekatan hukum jelas diperlukan untuk situasi-situasi yang memang membutuhkan pertanggung jawaban dari sisi hukum ada persoalan-persoalan yang masuk kiraanah pidana pendekatan hukum pidana bisa dilakukan tetapi yang bukan pidana tentu pendekatannya bisa menggunakan pendekatan lain tetapi intinya pendekatan hukum itu harus memperkuat basis struktural bagi terbangunnya masyarakat yang damai yang meminimalisasi penggunaan kekerasan saya kira yang lain juga adalah kebijakan ini harus menjadi perhatian betul saya tidak apa namanya segan-segan untuk mengiakan pemerintah jangankan ranpe gitu ya SKB tentang penggunaan jilbab itu didayal sedemikian rupa oleh pemerintah di tingkat lokal ini satu isu kunci yang menurut saya penting untuk menjadi perhatian kalau kita membayangkan bahwa ranpe ini akan menjadi instrumen efektif untuk mengatasi persoalan radikalisme dan ekstrimisme kekerasan di Indonesia yang lain adalah persoalan kelembagaan ada beberapa ketentuan yang tentu saja rumit dalam ranpe ini karena tidak ada satu kelembagaan khusus yang berfungsi melakukan penegakan ketentuan di dalam perpres nomor 7 tahun 2021 ini sehingga ini butuh kajian lebih komprehensif untuk memastikan satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lain itu tidak saling tumpang tindih yang sebaliknya harus dilakukan adalah satu sama lain lintas instansi itu harus memperkuat sinergi dan kolaborasi yang lain adalah basis sosial ini juga harus di handle yang pertama soal bagaimana membuat resiliensi dan pohesi pendekatan komunal pendekatan masyarakat pendekatan pendidikan normal dan informal itu penting untuk dilakukan agar masyarakat kita bisa memiliki imun tidak hanya dari covid-19 tetapi imun dari intrusi gagasan-gagasan atau narasi-narasi radikal ekstremis kemudian moderasi kemenak sudah mengambil apa namanya porsi agak besar untuk mengarus atau tambahkan moderasi keagamaan sejak kalau tidak salah ujung pemerintahan ujung kepemimpinan Pak Mas Lukman di kementerian agama kemudian perjumpaan perjumpaan ini juga harus di handle dan RANPE tidak memberikan penekanan khusus pada perjumpaan ini padahal perjumpaan ini apa ya salah satu yang secara faktual historis itu memberikan peran membangun apa namanya kemampuan orang membentengi diri dari narasi-narasi radikalisme contoh yang sering didiskusikan di forum-forum pelatihan adalah contoh bagaimana misalnya ya sering sekali kita dengar seorang Buya Safi Marif pada mulanya di masa lalu itu seorang yang radikal islamis yang membayangkan Indonesia menjadi negara islamis tetapi setelah berinteraksi dengan banyak orang dengan berjumpa dengan begitu banyak kalangan beliau mengalami moderasi gitu ya sehingga perjumpaan itu seungguhnya menjadi salah satu kata kunci untuk membuat Safi Marif yang dulu radikal itu menjadi moderat hari ini yang lain adalah literasi tentu saja ini tugas pendudukan sehingga kembali ke persoalan kelembagaan menurut saya pas sekarang PE tetap saja masing-masing kementerian itu harus menghandle persoalan-persoalan kunci yang ada di tengah-tengah masyarakat kita kalau kita mengacu kepada datanya setara misalnya Suri kami menunjukkan dengan melakukan prostabulasi atas 18 pertanyaan kunci 0,3% anak-anak kita di 171 sekolah itu sudah terpapar ideologi teror 2,4% diantara mereka itu intoleran aktif 35,7% itu intoleran pasif kalau kita interaksi data ini menggunakan level kecemasan jadi kecemasan kita mestinya terhadap 2,7% yang warnanya orange dan merah itu dan kemendikbud itu harus memberikan perhatian serius untuk hal ini karena survei ini dilakukan di 171 sekolah di KJK dan Bandung kelayak kemudian tantangan lain adalah radikalisme di kalangan ASN saya kutip datanya Alvara misalnya yang melakukan survei tahun 2017 ya tentang radikalisme di kalangan ASN ternyata survei di Cukota-Kota Besar Jakarta Bandung Semarang Surabaya Medan dan Makassar itu menunjukkan bahwa 19,4% pegawai negeri sipil kita ASN kita aparatur sipil negara kita itu anti Pancasila ini problem serius maka RNP menurut saya harus punya kemampuan untuk melakukan identifikasi mitigasi persoalan secara internal di lingkungan pemerintahan saya kira Kemenpan RB harus melakukan negara yang lain adalah ada apa studinya LSI tahun 2018 yang menunjukkan bahwa terjadi fenomena penurunan dukungan terhadap Pancasila di kalangan publik dalam survei sebelumnya 13 tahun yang lalu tahun 2005 dukungan publik atas Pancasila itu masih 85,2% tapi survei tahun 2018 dukungan publik itu menurun menjadi 75,3% jadi penurunan itu sangat signifikan karena 10% itu angka yang besar kalau ini dibiarkan ini tentu akan menjadi hal buruk bagi Republik ini dalam konteks penanganan radikalisme dan ekstremis kekerasan siapa yang harus menjadi leading sektor dalam konteks ini BPIP menurut saya tadi sempat disitir BPIP tetapi yang menarik dari BPIP ini kan sebenarnya bukan hanya soal bagaimana mereka memperbaiki konten website tetapi bagaimana BPIP itu memiliki program yang jelas soal pembinaan ideologi Pancasila agar penerimaan atas kebenikan di Republik ini betul-betul bisa diwujudkan karena kalau kita lihat beberapa studi misalnya studi yang dilakukan oleh BNPT penerimaan atas kebinekaan itu merupakan salah satu prediktor utama salah satu prediktor kunci bagi penanganan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia yang lain ada di perguruan tinggi saya kira perlu penanganan khusus dari Kemenikbud Kemenak Kemenpan RB studi kami menunjukkan bahwa level keberagaman anak-anak kita itu yang formalis saya akan fokus saja di atas itu jadi konservatif sekuler itu pada wilayah individual eksklusif itu pada wilayah sosial formalis substansialis itu pada wilayah publikan jadi anak-anak kita di perguruan tinggi negeri yang formalis itu yang mereka siap berjihad untuk memperjuangkan keyakinan yang menjadi instrumen dan institusi formal di Republik ini misalnya dalam bentuk perda dan seterusnya itu 8,1% jadi kalau kita sandingkan dengan survei di kalangan pelajar kita baca data ini dari sisi psikologi kecemasan maka survei di tahun 2016 di kalangan siswa kecemasan 2,7% tapi di tahun 2019 yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa level kecemasan kita meningkat menjadi 8,1% karena anak-anak kita di usia perguruan tinggi ternyata mengalami pengentalan identitas dan berwata formalis dalam keberagaman mereka ini harus ditangani secara khusus komprehensif tentu tidak hanya kemen diubut tapi juga kemenang dan kemenpan RB karena kalau kita baca sisi lain dari data itu kalau ditanya siapa yang berpengaruh membuat mereka menjadi formalis sebagian besar responden kita mengatakan 1 orang tua 2 guru agama 3 dosen agama 4 literatur agama 5 peer group atau sebaya atau teman kuliah jadi itulah kenapa kami selalu mengingatkan interaksi mereka dengan organisasi kemahasiswaan itu menyesua-isu penting dan kita menyaksikan misalnya ada program tahun 2017 sudah ada penanaman ideologi kebangsaan itu tidak jalan-jalan sehingga mereka tidak kunjung berinteraksi dengan organisasi kemahasiswaan nasionalis di kampus dan sampai detik ini mereka terus berinteraksi dengan kawan-kawan yang berafiliasi dengan jihadis dan minimal kelompok radikal trans nasional seperti gerakan-gerakan hilafah islamiyah yang wajahnya hari ini tidak selalu dalam wajah Hezbollah Indonesia yang lain itu media sosial pendekatannya memang harus komprehensif saya kira itu dulu teman-teman sekalian untuk pengantar diskusi mohon maaf jaringannya kurang bagus mungkin di lain tapi secara umum ada persoalan soal toleransi dalam kata kepinikan yang juga harus menjadi perhatian kita bersama yaitu soal penerimaan pengakuan dan perangkulan acceptance recognition dan inclusion saya kira slide terakhir dan harus saya sampaikan terima kasih mohon maaf waktu saya kembalikan kepada moderator selamat selamat ya assalamualaikum berhormat berhormat saya memberikan kata fungsi yang menurut saya saya hanya merepresentasikan diri sendiri tidak merepresentasikan sebagai stafis menteri agama maupun sebagai pengurus answer tetapi saya hanya mau merepresentasikan diri sendiri dalam diskusi ini bahwa menurut saya rantai ini sebagai upaya untuk melakukan pencegahan betul itu kita sepakat nah persoalan yang paling penting menurut saya adalah persoalan ideologi transnasional baik itu dalam karena kita tahu semua pelaku teror dan pelaku radikal di Indonesia maupun di seluruh dunia ini berpaham ideologi transnasional kalau di Indonesia tentu ideologi yang digunakan adalah ideologi transnasional bahkan di seluruh dunia hampir seluruh pelaku teror itu adalah berpaham ideologi atau akidah wahabi atau orang biasa mengenai sebagai salafi walaupun tidak semua orang salafi atau wahabi ini adalah pelaku teror tetapi faktanya bahwa pelaku teror ini berpaham wahabi atau salafi nah ada dua hal menurut saya yang apa namanya ideologi transnasional sampai di Indonesia yang kemudian menjadi masalah yang cukup serius bagi bahasa kita yang pertama adalah soal kelompok atau paham yang memiliki ideologi transnasional ini mempertanyakan kembali konsensus kebangsaan kita seperti juga tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh banyak narasumber tapi saya hanya mau menegaskan paham ini bahwa ada yang hari ini bahkan apa namanya mereka merepresentasikan dalam bentuk partai politik secara formal misalnya saya tidak usah menyebutkan partai politiknya tetapi saya meyakini saya ini secara pribadi tetapi ini juga buktinya mungkin tapi ini bukti-bukti dibuktikan bahwa kalau partai politik ini berpuasa republik ini akan berubah secara ideologi negara islam itu satu jadi ada kelompok-kelompok yang bukan hanya mempertanyakan tetapi bisa ingin melakukan perubahan terhadap konsensus kebangsaan kita yaitu Pancasila undang-undang dasar negara kesatuan Indonesia dan dunia itu yang pertama tentu kita paham semua ada tahrir disitu ada islam muslim dan itu masuk dan akar di Indonesia mulai dari sekolah-sekolah perguruan tinggi sampai ke ASN tadi disebutkan oleh secara kemudian yang kedua adalah paham yang ideologi terakhirnya yang memiliki paham ini yang relatif mungkin orang menganggapnya intoleran paham yang menganggap mereka paling benar dan orang lain salah atau truth claim jadi kebenaran yang subjektif itu dipahami sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan orang lain yang berbeda dengan pahamnya ini adalah salah dan harus dipersekusi bahkan boleh digunakan dan ini nyata dan ada di Indonesia di tengah-tengah kita nah menurut saya rangka itu harus sebenarnya dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan ini mencegah paham-paham ideologi transnasional ini yang merusak cara keberbangsaan kita dan cara kebernegaraan kita di Indonesia tentunya nah yang saya tahu di kementerian agama itu seperti tadi sudah disebutkan kebicaraan terakhir soal apa namanya kementerian agama yang sedang mudah-mudahan dalam bulan April ini akan keluar perpres tentang moderasi beragama bukan moderasi agama ya tetapi moderasi beragama menengahkan persikap beragama kita memposisikan sikap beragama kita di posisi yang paling tengah nah ini moderasi beragama ini sudah final sudah selesai dilakukan kajian selama dua tahun oleh teman-teman di Kementerian Agama dan terakhir saya ikut membahas persoalan ini moderasi beragama ini minimal ada yang saya akan sebutkan adalah ada empat indikator moderasi beragama yang menjadi ukuran bagi cara beragama kita di Indonesia itu menurut Kementerian Agama yang pertama adalah soal komitmen kebangsaan jadi orang yang beragama itu harus membeli dia beragama maka dia berindonesia atau dia berindonesia sesungguh dia adalah beragama itu satu apa komitmen kebangsaan ya tentu menerima terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi undang-undang dasar dan regulasi dibawahnya tentunya itu nah apabila ada kelompok atau orang yang tidak memiliki komitmen kebangsaan seperti ini tentu ini apa namanya perlu dilakukan pendekatan atau penggalangan dalam bahasa masyarakat nah yang kedua adalah toleransi yaitu menghargai perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan meyakinkan pendapat meyakinkan pendapat menghargai kesetaraan dan sedia berkembangkan nah ini sebenarnya upaya untuk menghindari apa namanya menghindari mengusui orang yang berbeda dengan dirinya baik itu secara cikap maupun secara apa pindahkan dan secara verbal yang ketiga adalah anti-kekerasan tentu kita menolak pindahkan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik ini secara fisik mungkin verbal dalam mengusung pemahaman yang digunakan jadi silahkan saja orang di Indonesia berpaham atau bermadhab dalam Islam atau dalam agama lain bermadhab apapun tetapi tidak boleh menyalahkan madhab itu dan menyebabkan persekusi terhadap madhab itu jadi silahkan silahkan saja kemudian yang keempat adalah melakukan penerimaan terhadap tradisi nah ini yang memang apa namanya ini menjadi ciri khas kita dalam orang agama di Indonesia adalah menerima tradisi yaitu ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku agamanya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran apa yang diakuinya jadi itu yang menjadi patokan atau indikator dalam modern seberagama yang sedang kita rumuskan dalam perpres yang sebenarnya sudah diberikan izin kita sedang diberikan konsepnya mudah-mudahan dalam bulan April ini perpres ini akan disaksikan oleh presiden yaitu harus utamakan moderasi beragama tentu di lembaga-lembaga pemerintah kementerian di kampus di sekolah di komunitas dan di semua pingkatan yang ada di masyarakat ini sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan kata kuncinya adalah ideologi transnasional yang menurut saya menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang hilangkan dalam kondisi disebut teman-teman pembicaraan tadi sebagai kita sudah masuk dalam masa poin bahwa ideologi transnasional itu masuk tidak hanya dalam pengertian dibawa secara pengaman secara pribadi tetapi juga dibawa di media sosial dan itu kita tahu begitu banyak dan cukup banyak tadi sudah disebutkan banyak sama Mas Ridwan organisasi dan pengaman keagamanya nah inilah kunci terakhir menghadapi ini tentu butuh kesadaran bersama yaitu apa namanya silent mayorit belakangan kita sudah melihat bahwa banyak orang yang aktif dan pemerintah sudah mengeluarkan rantai bahwa ada keseriusan dari banyak pihak isu intoleran radikal dan teror adalah isu warga negara Indonesia yang selama ini kita menganggap isu ini bukan hanya isu aparat keamanan bahkan dulu aparat keaman sama sekali tidak menganggap ini adalah isu atau masalah terius ya kami yang diansur misalnya di bangsa ini menganggap bahwa isu intoleran radikal dan teror adalah masalah yang serius dan kami merasa dulu kami sendirian Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama siap menghadapi kelompok-kelompok yang ingin meruntuhkan konsensus kebahasan kita bersama apa namanya paparan saya singkat mohon maaf saya tidak bisa menanggungkan powerpoint-nya dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa diri terima kasih wallahul maaf assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah 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 di online suara saya kecepatan ya mas sebelum ini kan ada ini ya sebelum cabut ada sedikit pertanyaan dari ini dari lain selain soal konsep yang ingin diketahui oleh kita adalah sejauh mana perjalanan tanpa di implementasinya misalnya soal sekretariat bersama apakah sudah ada atau gimana ini kan menjadi salah satu menteri yang terlibat di dalamnya ya betul kami di kementerian agama sudah mengidentifikasi apa namanya kewajiban yang diperintahkan oleh perpres ini agama dan kami di tingkat kementerian agama untuk diimplementasikan dalam program itu satu hal karena memang turunannya di rangkaian ini adalah program-program misalnya soal penyiaran keagamaan atau buku-buku keagamaan dan lain-lain yang sudah kami lakukan sekarang sedang dilakukan prosesnya oleh teman-teman berkementerian agama soal sekretariat bersama beberapa kali memang kami diundang untuk diadakan diskusi tetapi kebetulan ini leading sectornya dari BNPT maka kementerian agama hanya menunggu respon atau menunggu BNPT untuk apa namanya lebih aktif lagi karena posisi kami ini kan posisi sebagai bagian saja yang leading sectornya di BNPT tugas dan kewajiban kami di kementerian agama kami lakukan dan kita turunkan dalam yang salah satunya sebenarnya moderasi beragama ini menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan apa namanya meminstrimkan program-program untuk upaya pencegahan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan nah ini sudah kami lakukan dulu kami BNPT juga mengajak kita untuk berdiskusi dan bertemu dalam forum-forum yang dilakukan oleh BNPT terakhir kita bertemu dengan beberapa kementerian lain itu sekitar satu bulan yang lalu itu kira-kira terima kasih atas kesempatannya nama saya Endah dari dulu tuh background saya PMII saya ucapkan terima kasih penyelenggara yang sudah mempersiapkan seminar hari ini yang ingin saya tanyakan bagaimana efektivitas perpres Tantai E tadi nomor nomor tujuh ya nomor tujuh tahun 2021 untuk memberi penyadaran dan pencerahan kepada kalangan ASM para atur sipil negara terutama di sektor pendidikan siapa yang kira-kira punya apa ya kapasitas menjadi influencer di kalangan anak-anak sekolah juga karena hampir semua PNS di Jawa Barat ya terutama kota Bekasi itu juga mayoritasnya masih masih intoleran nah itu pertanyaan saya terima kasih pertanyaannya ini langsung menusuk ASM Survei Alvara tadi juga disebutkan ada sekitar 20% kalau tidak salah tidak hanya itu ada juga sejumlah saya lupa angkanya tapi masjid-masjid WMM juga ada Survei Alvara yang mengatakan sudah terpapar radikalisme dan itu tentu saja sangat membahayakan nah sejauh mana peran PE ini mampu kira-kira tidak ya jangan muluk-muluk di masyarakat di internal sendiri pemerintah di ASM apakah saya menjadi jawaban itu saya kira ya inti pertanyaannya sekaligus nanti mungkin saya langsung disambung dengan closing statement karena waktu kita terbatas menjawab pertanyaan dari Mbak Enda dan sekaligus closing statement saya persidakan untuk pertama Bang Bonar kalau ASM itu yang paling pertama bertanggung jawab adalah atasannya jadi segala prestasi tindak landup termasuk juga laporan keuangan dan sebagainya itu adalah menjadi koji pada atasan untuk me-checknya karena kan performance dari ASM yang kedua adalah inspektorat tapi selama ini dari kita pernah lakukan FGD di kalangan ASM biasanya inspektorat itu hanya mengecek sejauh mana beban tugas yang diberikan kepada ASM itu mampu dijalankan dan kedua apakah laporan-peuangan dari beban tugas yang diberikan itu transparan dan akuntabel tapi tidak kemudian melihat bahwa bagaimana tindak landupnya bagaimana pemikiran-pemikirannya termasuk juga apa kebijakan yang diambil itu masih belum nah karena itulah kemudian kita memasukkan juga unsur adalah penilaian-penilaian itu bukan penilaian atau bukan kerja diberikan penilaian adalah laporan-peuangan yang dijalankan atau bukan transparan tapi juga penilaian apakah yang dijalankan adalah sesuai dengan risiko-risiko dasar yang menjadi pegangan kita bersama yaitu misalnya kestiaan terhadap pada sila kestiaan terhadap konstitusi menjaga menjaga apa kebinekaan melakukan orang yang berbeda dengan setara dan sebagainya jadi itu itu jadi penilaian yang kita inginkan juga dilakukan oleh pecoran jadi itu apa kalau dan kemudian komisi ASN kita juga minta supaya tools penilaiannya evaluasinya juga dilengkapi itu sebabnya kalau saya tidak salah juga misalnya laboratorium UI dengan dengan ANSO juga pernah melakukan sebuah proyek untuk menyusun sebuah questionnaire yang bisa menilai bagaimana performance dan prestasi dari ASN jadi memang itu yang kalau itu spesifik dengan ASN jadi ada upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah dan juga untuk bagaimana supaya seorang ASN itu dimilai bukan hanya apakah dia sesaikan beban kerjanya sebata kemudian indikatornya ada sejauh mana pencapaiannya kecepennya kemudian transparan dan akutabel tapi juga hal-hal lain nah itu kalau di kalangan ASN di kalangan lainnya tentu saja metodenya toolsnya pasti akan berbeda nah tadi kalau kita bicara tadi soal perpres ini memang perpres ini sebetulnya lebih tepat kalau kita menggunakan teknologi adalah ekstremisme berpotensi kekerasan bukan berpotensi kekerasan itulah sebabnya kalau itu memang jadi mislit seperti katakan oleh Mas Erpon tadi bahwa kok ini arahnya hanya pada kelompok yang kekerasan sebelah kecapaiannya masyarakat masyarakat tidak tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang ekstrim atau kedua adalah bagaimana mereka menjadi aktif untuk melakukan pencegahan termasuk pencegahan di kalangan di kelebihan yang terdekat dulu bagaimana supaya kemudian ruang oksigen ruang publik itu tidak kemudian tercemari oleh kelompok-kelompok yang selama ini memberikan angin segar bagi kelompok-kelompok kekerasan nah kelompok-kelompok yang memberikan angin segar ini kan misalnya dari kelompok-kelompok seperti yang selama ini mendinail menolak bahwa itu adalah konspirasi itu adalah rekayasa berat atau itu hanya-hanya sekedar untuk mencari uang ini kan banyak juga kadang-kadang di Mekasus bilang itu hanya bisa-bisanya mereka aja untuk mendapatkan pendanaan sponsor dari barat padahal kita tahu misalnya operasi BNPT kan dicek oleh BPR aku tahu benar itu sebuah keuangannya kalau ada bantuan-bantuan dari barat sekarang juga sudah awal-awal mungkin awal-awal ketika perlihatan awal mungkin sekarang ini sudah tebal jadi itu sebenarnya tujuannya jadi memang kalau tujuannya ada pada ekstremisme yang berpotensi untuk kekerasan nah itu jadi lebih tepat criminologinya jadi memang pencegahan itu dimungkinkan tapi kalau hanya sesakannya kepada ekstremis berubah sekerasan mendeteksinya itu menjadi sulit itu kelompok-kelompok masyarakat mana yang mau dilibatkan apalagi rakyat-rakyat kan klandesai underground kelompok klandesai itu gimana mau di mau di perhatian karena susah dan memang betul memang melibatkan kalangan-kalangan apa yang apa karena pendekatan deradikalisasikan adalah sesungguhnya adalah membuat orang itu secara ideologi tetap tapi menanggalkan kekerasan bukan kemudian menjadikan dia menjadi apa ideologinya atau dia menjadi budaya itu tidak memang pendekatan tidak begitu tapi ideologinya tetap pengguna kekerasannya ditanggalkan dan kemudian kesediaan untuk kemudian berdialog hanya itu deradikalisasi itu ini bukan kontradikalisasi deradikalisasi nah kalau yang ini kan sebetulnya tujuannya bukan itu itu kan apa urusan BNPT dan kelompok-kelompok lainnya nah yang yang diinginkan oleh perpres ini kan sebetulnya tadi sinergi antara lembaga pemerintah sinergi pemerintah dengan pemerintah daerah sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakatnya nah pertanyaannya sejak perpres ini kan baru belanjaan sudah mulai berjalan belum tadi saya ingat tadi betul-betul tadi katakan teman saya si Halil tadi kita masih ingat permainan dukbud tentang mahasiswa tuh dimana bahwa akan dibentuk organisasi apa akan mendorong organisasi-organisasi kampus untuk kemudian aktif memperkok kok dilanjutkan kebaksaan dan akan disupport kegiatan-kegiatan mereka oleh kemudian sampai sekarang gak ada yang diatang gitu loh prakteknya tidak berjalan jadi itu itu juga guru catat-tentu sendiri gitu loh supaya kita semua ini juga kemudian terus mengkritisi dan mengontrol supaya itu hanya bukan hanya jadi apa ya slogan kosong aja itu aja lah terima kasih ya singkat aja kalau saya setuju tidak dijawab soal ASN memang problemnya ini sekarang di pengawasan birokrasi menjadi pelik karena kadang-kadang pengawasnya sendiri bermasalah jadi kita tidak bisa menyapu lantai dengan sapu yang kotor rasanya sederhana seperti itu dan ini birokrasi yang sudah berjalan lama sekali apalagi di kementerian-kementerian BUMN ya beberapa BUMN itu misalnya malah manajemennya mengundang penceramah-penceramah yang dari sisi ideologinya cukup mengharang ya misalnya beberapa waktu lalu saya dikabarin kan misalnya ada satu BUMN misalnya di Telkom itu ada salah satu ceramah yang track record pembicaranya ini misalnya dia mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia itu kan sesuatu yang bertolak belakang dengan visi nasionalisme kita ini problem cukup serius dan memang terencana aksi yang detail tadi prinsip lantainya kotor tapi kalau sapunya juga kotor ya susah harus ada perubahan sapu bahasa sederhananya nah mungkin sebagai penutup menyambung pengguna tadi saya kira kita perlu sama-sama mempertanyakan update dari setariat persamaran PE karena nah pun juga kan ini pelibatan masyarakat artinya kita sebagai salah satu bagian dari unsur masyarakat juga berhak tahu dan jangan sampai kemudian sesuatu yang diperdebatkan di televisi di mana-mana berakhir dalam suatu konsep yang tidak jelas aplikasinya nah barangkali mungkin dari diskusi ini juga salah satunya upaya kita untuk mencoba mendesak pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai rektor agar segera kemudian memberikan penjelasan kepada publik sejauh mana ini siapa saja yang akan dibatkan ini saya kira penting untuk akuntabilitas perpres ini agar menjadi upaya yang mencegah radikalisme semakin baik terima kasih saya pernah wawancarain seorang pejabat di sebuah provinsi terkait dengan disertasi terorisme terorisme adalah rekayasa pejabat jangan harusnya musim terorisme saya langsung kaget lah gimana saya nanti ini pemerintah menyelesaikan terorisme kalau pejabatnya bilang bahwa itu rekayasa dengan agar sinistri itu enggak ada rekayasa oh gitu ya pak saya kaget juga terus pejabatnya level ini seperti itu bagaimana dengan bawah-bawahnya dan dia pasti mendoklit seperti itu jadi kuncinya sebenarnya ada leadershipnya ketika pimpinannya dia konsen dia konsen saya salut kepada pemprov jateng agar ini sangat tegas ketika ada SN radikal pecat ketika terbukti menggaruhkan pecat ini saya kira sikap yang ya ya seperti itu kalau udah melanggaruhkan pecat gak usah takut malah diperihara jadi berikutnya itu terkait dengan sekolah guru-guru tadi kurikulumnya harus dipijau ulang jangan sampai ada kurikulum-kurikulum yang justru mengajarkan yang gak benar jadi saya kira PA dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk ngecek kurikulum-kurikulumnya bahan ajarnya seperti apa dicek lagi kemudian lakukan pengawasan secara periodik jangan sampai harusnya mengajarkan hal yang benar masih diajarkan dan gak benar sekarang udah banyak melihat kasus orang dilarang jangan bermain dengan teman yang beda agama itu itu banyak diajarkan di level paut kalau anak masih kecil dicekok gimana gedenya nah inilah kurikulumnya dibenerin model pengajarannya dibenerin jadi ini PR besar dan saya kira sebagai proses ekstreman adalah untuk mencegah ekstremisme radikalisme terorisme itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan tidak bisa selesai jika hanya pemerintah jadi masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan penjagaan hal ini terima kasih selanjutnya mas Halili atau masih bergabung dengan kita baik mas terakhir pendek saja silahkan menjawab pertanyaan Mbak Enda sekaligus closing statement baik kalau untuk ASN saya kira bagaimana efektivitasnya saya setuju tadi dengan Bang Coki ASN sebenarnya ada mekanisme penanganan secara khusus yang di dalam kelembagaan ASN disebut sebagai APIP aparat awas internan pemerintah APIP itu selama ini sayangnya hanya bergerak pada dua isu satu isu keuangan yang kedua soal kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menurut saya untuk penanganan ASN ini memang harus diperluas peran APIP ini tidak hanya persoalan-persoalan finansial dan kinerja pembangunan tapi lebih pada persoalan-persoalan ideologis jangan sampai ASN yang dibiayai oleh APBN negara Pancasila kemudian memiliki intensi kecentrungan sikap bahkan ekspresi-ekpresi yang destruktif terhadap negara Pancasila saya kira kalau yang berkaitan dengan RANPE saya cenderung ingin mengatakan bahwa persoalan ekstremisme kekerasan di Indonesia itu saya kira melihat konteks Indonesia yang besar sekali itu agak berat memang pekerjaannya kalau kita berharap pada satu yang bersifat sentralistik harus ada asas subsidiaritas seperti dalam desentralisasi desentralisasi persoalan menurut saya salah satu isu kunci kalau kita melihat misalnya kelembagaan selama ini kan sebenarnya sudah ada kelembagaan di daerah saya punya concern tinggi soal ini dimana daerah harusnya diberi ruang sangat besar untuk berkontribusi di dalam pencegahan ekstremisme kekerasan misalnya ada FKPT forum komunikasi pencegahan terorisme ada FKDM di tingkat kota ada FKDM forum kewaspadan dini masyarakat itu saya kira menarik kalau mereka di optimalisasi sebaik-baiknya untuk pencegahan ekstremisme kekerasan menurut saya peran-peran kelembagaan ini yang jauh lebih mendesak untuk dioptimalkan dibandingkan kita berharap sepenuhnya hanya pada segber saya kira itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah yaitu mengoptimalisasi kinerja kelembagaan yang sekarang sebenarnya sudah ada tinggal bagaimana ranpe ini difungsionalisasi untuk bisa menggerakkan mereka saya kira begitu mas maturnurn mas salili paparannya yang sangat luar biasa ini dan tidak hanya memaparkan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah tapi juga apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengoptimalkan perang terhadap ekstremisme dan terorisme selanjutnya mas turun zaman apa masih bersama kita minta closing statement sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Indah soal potensi ekstremisme dan radikalisme di ASN ya kami secara berkala mendapatkan apa namanya mendapatkan masukan dari BNPT soal ASN yang terindikasi radikal itu kami selalu mendapatkan misalnya apa yang terjadi di Kementerian Agama soal impasing di penyeluh penyeluh agama terakhir misalnya satu bulan yang lalu saya mendapatkan kiriman data dari BNPT ada 160an orang ASN yang 30 orang diindikasikan radikal oleh BNPT itu satu ya jadi memang secara berkala BNPT melakukan masukan kepada kita dan kebetulan di Kementerian Agama juga kita sedang bikinkan instrumen seperti yang tadi Bang Gurar sampaikan bahwa mengukur terutama untuk eselon-eselon tertentu sebagai pengambil kebijakan bisa di jamatan tertentu selain soal kinerja adalah soal ideologi atau pengahaman keagamaan nah ini untuk bisa menunjukkan bahwa dia layak duduk di tempat-tempat strategis karena dia adalah pengambil kebijakan nah ini kita sedang siapkan kita sedang rumuskan bagaimana cara menilai dan mengukur menguji orang-orang yang mau dinaikkan tingkatnya baik itu di eselon 3 atau eselon 2 bahkan terakhir saya harus sampai semangat semua tentang apa yang pemerintah dengan teman-teman tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kongresi ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik yang kedua adalah mengingatkan selalu mengingatkan pemerintah agar pemerintah ingat dan terus melakukan apa yang dia sudah bikin aturannya misalnya soal RANPE ini soal apa namanya soal penjagaan ekstremis berbahasa radikal tentu pemerintah harus diingatkan terus dikritik terus agar pemerintah ingat dan melakukan dan ekspresikan dalam bentuk program apa yang sudah dikutuskan dalam RANPE itu sebenarnya terima kasih kira-kira itu mas teman-teman sekalian itulah dalanya diskusi kita kali ini ada lima pembicara dan saya kira banyak insya yang kita dapatkan dari kelimanya terkait dengan kemat ideal penanganan terorisme dan ekstremisme khusus soal kehadiran RANPE yang ditanatangani Presiden Jokowi 6 Januari lalu saya kira dari semua pembicara sepakat bahwa RANPE adalah satu solusi walaupun bukan satu-satunya satu solusi yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat selama ini terkait penanganan terorisme dan ekstremisme walaupun tidak sempurna tetapi ini salah satu istri kita untuk menjawab dan memelihara Republik ini dari berbagai ancaman terutama soal terorisme dan ekstremisme memang salah satu poin yang tadi saya garis bawahi adalah soal ini agak beda ya di forum ini sama di luar kalau di luar justru mempertanyakan ekstremisme yang dimaksin ini sebetulnya tidak jelas karena tidak jelas nanti akan dikhawatirkan terjadinya penjalanan kekuasaan tetapi justru di diskusi kita kali ini sebaliknya kremisme muat dalam tidak hanya ekstremisme yang berbasis kekerasan tapi ekstremisme yang berpotensi kekerasan seperti yang tadi disampaikan Bang Bonar ini suatu diskursus yang nanti teman-teman media akan muat dan barangkali akan mendapatkan respon dari publik dan semoga saja menjadi salah satu kontribusi kita terhadap penanganan terorisme dan ekstremisme dan juga perbaikan-perbaikan lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah selebihnya demikian dari saya saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pembicara kita yang sangat luar biasa Bang Bonar Mas Ridwan Mas Tanis Laus Mas Halili dan juga Mas Muhammad Berusaman terima kasih terima kasih juga buat peserta teman-teman dari UIN Permajina Wartawan dan PMI terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya pemberian indera mata dari penitian ke pembicara selamat menikmati selamat menikmati